Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial Cara memasang silplate LED di mobil Oke bagaimana cara pemasangannya Tonton video ini sampai habis Seperti biasa sebelumnya kita unboxing dulu silplatenya Jadi silplate ini saya beli di Bukalapak Dengan harga Rp 300.000 Untuk link pembeliannya Saya sertakan di kolom deskripsi ya Dan disini kita juga mendapatkan kabel setnya Dan juga disertai dengan C-Cring Untuk bagian positifnya Kabel-kabelnya ini juga rapi sekali Dan ini adalah silplate LED-nya yang panjang ini Untuk bagian depannya kanan dan kiri Dan yang pendek ini adalah untuk bagian belakang kanan dan kiri Kita buka dulu sebelumnya Nah ini dia silplate LED-nya untuk bagian belakang Sudah mendapatkan perkat TRIM-nya Dan disini bahannya adalah stainless dan plastik Tulisan sigiranya juga ternyata rada timbul ya Dan ini adalah soket kabel untuk silplate LED yang sebelah kiri Karena memiliki kabel yang sangat panjang Kabel yang panjang ini untuk di Jalurkan ke bawah kolom dashboard Dan ini untuk soket silplate kanan depan Dan yang satu lagi ini Untuk soket silplate kanan belakang Nah untuk kabel positif dan negatifnya ini Nanti kita sambung ke soket lampu plafon mobil Yang berada di pilar A depan sebelah kanan Kalau begitu langsung saja kita pasang di mobil Pertama-tama kita lepas dulu Skaplate bawaan mobilnya dengan cara ditarik Dan kemudian kita juga lepas silplate yang lamanya Karena kita akan mengganti ke yang baru Sebelum dipasang Yang ada baiknya kita pasin dulu posisinya Dan scuff plate bawaan mobilnya kita pasang sementara Tujuannya agar kita mendapatkan patokan yang pas Dan juga jangan lupa membersihkan bodi mobilnya Supaya tidak ada kotoran yang menempel Terima kasih telah menonton! Yang belakang juga sama seperti yang depan Kita pasin dulu posisinya Dan kemudian kita copot scuff plate belakangnya Dengan cara menariknya pelan-pelan Hati-hati jangan sampai patah Karena klip dari scuff plate bawaan mobil ini Rawan sekali patah Terima kasih telah menonton! 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 kabel positif dan negatif ini ke soket lampu kabin mobil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kabel merah itu adalah positif dan kabel hijau disini adalah negatif jadi tadi yang sambungannya itu yang warna ungu itu adalah dari kabel merah positif dan yang warna coklat ini dari kabel hitup negatif jadi ini kalau pakai sekun tinggal dicolok aja jadi gak ngerusakin kabel bawaan ungu maksudnya kita coba dan start langsung nyala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini oke sekian dulu video kali ini subscribe channel ini bila kalian merasa video ini bermanfaat terima kasih wassalamu'alaikum wa lawatulahhi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati